What's up guys, thanks, welcome back to Time Out balik lagi ke Jakarta, sudah ada di Time Out Studio lagi, I'm so happy, thank you so much kemarin yang sudah mendoakan gue agar nyampe di Jakarta dengan selamat dan gue juga sekarang ingin mengingatkan kalian kalau Tokopedia No Limit sekarang sudah buka lagi nih, karena gue udah balik ke Jakarta jadi bagi kalian yang ingin support channel ini dan ingin membeli t-shirt Time Out, geng, kalian bisa langsung saja mampir ke Tokopedia No Limit, nanti untuk linknya gue akan taruh di description box di bawah, Time Out, geng, sorry banget gue jam 11 malem, aneh mungkin baru upload videonya karena tadi gue jet lag abis, gue setengah satu siang baru bangun, lalu juga masih lemes-lemes gitu badan, tapi sekarang udah semangat lagi udah hyper banget nih untuk ngomongin NBA bersama Time Out, geng dan hari ini pun gue gak akan bahas terlalu banyak tentang pertandingannya karena ada dua drama nih, dua drama besar di NBA, gue ingin memberikan opini gue dan nanti gue harapkan semua Time Out, geng, member juga memberikan opini kalian di comment section di bawah, jadi ini gue tunggu banget yang pertama, kita akan membahas tentang James Harden, eh Houston you guys have a really big problem, tadi seperti kalian lihat di press conference, James Harden mengatakan bahwa these Rockets teams are not good enough, dan dia juga gak bisa ngefix situationnya, dan ini menurut gue adalah caranya James Harden untuk mulai memaksa his way out of Houston Rockets hari ini pun Rockets dibantai sama Los Angeles Lakers lagi dengan score 117-100, dan menurut gue score ini tidak mengindikasikan seberapa jeleknya Rockets main, seberapa dibantainya di mereka dan juga tadi LeBron James sudah had so much fun dengan nembak tidak melihat dengan Dennis Ruder tadi jadi menurut gue Rockets is in a really bad situation sekarang ini mereka rekodnya 3 kali menang 6 kali kalah, lalu mereka juga sedang 4 kali kalah dari 5 pertandingan terakhirnya mereka, sebelum kita masuk ke situasinya James Harden gue ingin membahas tentang John Wall, dimana gue salut banget dengan John Wall tadi dengan press conference nya dia, dia bilang bahwa masa lu baru 9 game nya udah mau nyerasi, udah mau nyebur ke jurang gitu, jadi gue salut banget karena menurut gue ini John Wall memperlihatkan leadership skills nya dia bagaimana dia percaya dengan tim ini bisa lebih baik lagi ke depannya, kalau semuanya bener-bener buy in into the Houston Rockets system, tapi gue kasihin mohon sama John Wallnya, dia baru aja sembuh dari cedera, absen 2 tahun and now, he has to deal with this bullshit menurut gue, he doesn't deserve this apalagi dia juga dari preseason udah semangat banget he works really hard, menurut gue he deserve better than he deserve a better team oke, sekarang kita akan pindah ke James Harden oke, James Harden sebenernya kan dari preseason itu sudah minta untuk di trade, tapi Rockets bilang, wah gue gak bisa nih, kalau gak bisa dapet kan paket yang oke banget jadi, Rockets bilang, gue gak apa-apa nih gue willing untuk masuk di season uncomfortable, dan sekarang sesuai request situasinya di Rockets sangat uncomfortable sekali dan menurut gue, untuk sekarang ini GM-nya Rockets, dan juga mungkin owner-nya mereka, mereka harus cepet-cepet sih mencarikan deal yang tepat, gue tau mereka akan minta kayak superstar, ataupun juga pemain muda yang penuh potensial tapi menurut gue, bisa sedapetnya aja lah, daripada situasinya makin kacau, menurut gue kalau superstar lo sudah tidak happy, itu udah gak akan bikin situasi timnya enak, dan itu akan bikin malah makin kacau, apalagi kita tahu season ini hanya 72 pertandingan, kalau Rockets tidak cepat-cepat meng-fix situasi ini, mereka hampir pasti bisa aja gak masuk ke NBA Playoffs nantinya selain James Harden sepertinya P.J. Tucker juga udah quit ya udah quit this team, dimana dia hari ini main 23 menit dan 0 poin jadi, ini sedih banget nengenai P.J. Tucker walaupun kita tau juga P.J. Tucker sebenernya pengen kontrak extension, dan hampir sekarang ini belum dapet gitu dan jadi ini situasinya makin rumit aja, dan kasihan banget ya pelatihnya mereka, Steven Silas juga adalah pelatih tahun pertama dan ini juga udah dihadapkan dengan situasi yang sulit ini jadi, sekarang ini Rockets katanya sedang aktif-aktifnya bernego dengan tim-tim untuk bisa memindahkan James Harden, cuma sulitnya menurut gue adalah tim-tim lain juga mungkin takut kali dengan kelakuannya James Harden seperti ini gitu gak jelas, lalu juga badannya gak dijaga dan udah males-malesan, dan James Harden pun hari ini cuma 16 poin, 5 dari 16 tapi kok gak salah field goal-nya dan ini, dalam 7 tahun terakhir ini pertama kalinya James Harden gagal untuk mencetak di atas 25 poin dalam 5 pertandingan berturut-turut jadi itu memang dia udah agak gak niat main sih untuk using Rockets sih so, I think the best thing for Rockets sekarang ini adalah untuk bisa memindahkan Harden walaupun ada gosipnya kalau Harden itu ingin di treat dengan Kyrie Irving menurut gue itu headache, tukar dengan headache sih jadi gue akan pusing banget menurut gue kalau Rockets juga dapetnya Kyrie terus Kyrie ntar gak muncul ke Rockets ya tapi untuk Kyrie nanti kita akan bahas lebih jauh gue harapkan mungkin dalam minggu-minggu ini si using Rockets bisa menemukan deal yang tepat untuk James Harden agar at least John Wall, Boogie Cousins, dan Christian Wood itu punya kesempatan lah untuk at least bisa show what they got and membawa tim ini melangkah sejauh mungkin nah, untuk Lakers man, good vibes banget ya beda banget 180 derajat dengan vibes yang ada di using Rockets dimana LeBron James had so much fun dan juga mereka nih chemistry-nya kayaknya udah ketemu banget ya everybody just had fun on the court LeBron tadi nembak 3 point ngadep ke bench kayaknya diajak taruhan juga sama si Dennis Schroeder and of course Sterling Brown what were you thinking, bro? dia mencoba untuk ngedang di depannya AD of course AD juga gave him that look like, are you serious? tadi, jadi man, just a bad night sih for using Rockets dan hari ini pun LeBron 26 point in 29 minutes and AD juga main kok gak salah 29 minutes aja 19 point dan juga 10 rebounds and of course Lakers sekarang kayak defense-nya udah mulai panas nih mereka ini sekarang tight with the Cavaliers wow, Cavaliers juga main defense guys mereka defensive ratingnya hampir gue lupa defensive rating Lakers sekarang ini adalah 104,7 defensive rating dan ini merupakan defense terbaik bersama Cleveland di NBA sekarang ini itu untuk drama pertama sekarang kita pindah ke drama kedua dimana hari ini Brooklyn Nets tapi berhasil menang dengan skos 122-116 atas Denver Nuggets dan seperti gue bilang kunciannya Bruce Brown kalau Bruce Brown masuk di starting line up mungkin kesempatannya Nets akan menang lebih tinggi lagi dan ternyata hari ini bener dia mencetak 16 point dan juga defense-nya oke banget menurut gue and of course Kevin Durian hari ini pahlawannya untuk Brooklyn Nets dengan 34 point 13 assist dan juga 9 rebound 2 big basket down the stretch untuk membawa Brooklyn Nets menang tapi Brooklyn Nets pun juga dihadapi oleh sebuah drama yang sangat rumit menurut gue dimana sebelum pertandingan ini tiba-tiba Kyrie Irving muncul tapi di Zoom meeting ini bersama Manhattan District Attorney Candidate yaitu Tahani Abushi itu dia Zoom meetingnya jam 7 malam sedangkan tipe-offnya jam setengah 8 jadi sekarang ini Kyrie Irving masih mau work from home seperti kita semua dia belum mau datang ke tempat Brooklyn Nets dia tempat bilang sih memang ada statement bahwa dia itu ingin retire dari basketball early tapi gue gak nyaga kalau se-early ini mungkin ya ngeri sih tentang situasinya Kyrie Irving ini gue agak rumit jujur gue agak kurang paham karena gue tadi nyangka dia ingin main bersama Kevin Durant itu kenapa dia rekrut Kevin Durant saat di All Star Charlotte ya kalau gak salah ya dia rekrut Kevin Durant Kevin Durant datang tiba-tiba tapi dia gak mau main sama Kevin Durant sekarang ini jadi gue agak bingung apa yang ada di otaknya Kyrie saat ini kita tau main dia agak unik dan NBA pun sekarang sedang menginvestigasi apa yang dilakukan oleh Kyrie Irving apalagi kemarin kalau gak salah kan seperti gue bilang dia kayak keulangan tahun kakaknya dan disini tuh gathering banyak orang tanpa masker jadi Kyrie where are you man ini apa yang sedang dilakukan sama Kyrie gue gak tau tapi gue gak akan kaget kalau Kyrie tau dia mau di-trade sama James Harden itu kenapa dia mikir udah deh kalau gue mau di-trade sama James Harden gue mendingan gak usah dateng ke game ataupun ke latihan tim gue ke tempat kerja gue Brooklyn Ness gitu mendingan lo trade gue dulu baru ntar gue mungkin ke Houston Rockets itu adalah salah satu teori gue teori keduanya gue gak ada bener-bener gak ada gue bener-bener gak tau disi Kyrie ngapain jujur aja but men gue harapkan Kyrie will be professional sebentar lagi at least dia bisa kasih tau kita alesannya apa karena dia udah miss 4 game sekarang ini dan kemungkinan besar dia akan miss 2 game kedepannya lagi untuk Brooklyn Ness dan Sean Marks pun kayaknya udah bilang nih dia gak happy nih dengan apa yang dilakukan oleh Kyrie Irving dan diharapkan dia bisa menjelaskan situasi ini kepada kita semua very soon so kita doakan aja yang terbaik untuk Brooklyn Ness nah sekarang kita mau bahas tentang Philadelphia 76ers nih yang mengalahkan Miami Heat hari ini dengan score 137-134 Danny Green maaf ya kemarin abis kita celak di time out tentang dia kok gak salah kemarin 0-9 ya atau field goalnya sekarang 29 poin 10 riban 6 asis gila dia 9 kali 3 poin kok gak salah tied the franchise record untuk Philadelphia 76ers tapi doi 21 kali 3 poin attempt gila men 21 3 poin attempt kalian bayangin itu sih banyak banget loh 3 poin gue gak pernah loh gue lihat orang 20 kali 3 poin dalam satu pertandingan ini pertama kalinya nih gue lihat Danny Green melakukan itu oh my god tapi gak apa-apa lah dia hari ini membawa bisa membantu at least kalau Delphys 76ers menang walaupun bintang utamanya adalah Joel Embiid yang mencetak 45 poin 16 rebound dan juga 5 steals Joel Embiid tadi kalau dia di first half gak struggling dia bisa 70 poin kali gue rasa cuma sayangnya tadi di first half dia offensivenya offensivenya struggle banget tapi di kuota 3 ada satu sequence itu dia nyetak 18 poin kalau gak salah kurang dari 4 menit amazing gila 4 menit dia bisa nyetak 18 poin menurut gue itu luar biasa banget sih tapi dia bener-bener abuse si precious achiwa karena kita tahu MyMHit juga banyak banyak absen pemainnya dari BEM Adabayo tidak bermain Goran Dragic Jimmy Butler tapi mereka tetap kompetitif menurut gue di pertanyaan ini karena Tyler Hero tadi kalau gak salah 34 poin lalu juga ada pemain namanya Gabe Vincent itu dia mencetak 24 poin I have no idea who it is but dia mencetak 24 poin but selain Joel Embiid and Danny Green yang main yang bagus untuk Philadelphia 76ers gue ingin kasih kredit ke satu pemain muda biasanya kan kita kasih kreditnya ke Tyrese Maxx ini kalau gak kalau ini enggak gue akan kasih kredit kepada Isaiah Joe tadi dia kalau gak salah ada satu kali 3 poin juga lumayan crucial di kuota keempat dia hari ini mencetak 13 poin gue excited juga nih ngeliat talentnya si Isaiah Joe ini menurut gue dia he's a terrific shooter dia bisa jadi shooter bagus nantinya di NBA gue harapkan dia tetap kerja keras terus dan man I was so impressed by his play today so that's one name yang gue pengen terus pantau nantinya di NBA season kali ini oke terakhir kita akan bahas dikit-dikit tentang pertandingan lainnya ada Yuta Jess hari ini yang membantai habis Cavaliers dengan skor 117-87 hari ini Donovan Mitchell kembali mencetak 27 poin and of course ini Jess turn up their defense hanya memberikan 87 poin aja untuk Cleveland Cavaliers lalu ada Santo Newspurs yang menang atas Oklahoma City Thunder dengan skor 112-102 dimana Lonnie Walker mencetak 24 poin dan Spurs masih tanpa DeRozan ya DeRozan ini sekarang menemani papanya yang sedang sakit sekarang ini lalu ada Pacers melawan Warriors ini dengan skor 104-95 dimendangkan oleh Indiana Pacers milestone-er 22 poin dan juga 12 rebound untuk Indiana Pacers tapi dia ada di satu gerakan yang Steph Curry double behind the back terus ditembak 3 poin oh my god itu beautiful banget sih untuk ditonton oke time out gengs sekarang kita ke prediksi hari ini prediksi gue satu-satu gara-gara roket dibantai ya untungnya tapi yang Santon Newspurs masih bisa menang tadi besok ada 8 pertandingan tapi sebenernya total 10 tapi ada 2 pertandingan gue lupa pertandingan yang di cancel ataupun di postpone besok ini jadi besok ada 8 pertandingan total gue akan memilih 2 pertandingan untuk prediksi gue yang pertama ada Phoenix Suns yang gue pilih minus 5 melawan Atlanta Hawks sebenarnya kita tau Phoenix Suns abis di kalahkan sama Washington Wizards jadi I think it's time for them untuk bisa bounce back apalagi ini mainnya di home ya so besok Phoenix Suns minus 5 and of course gue kembali nih gak bisa gak milih New York Knicks karena New York Knicks sudah kalah-kalah terus nih kayaknya besok saatnya menang lah ya at least ya maksudnya tiba-tiba dulu gak bisa bawa tim yang menang besok mengalahkan Brooklyn Nets at least gak menang lah tapi kalau gak kalah tipis lawan Brooklyn Nets besok Knicks ini plus 5,5 jadi gue harapnya besok bisa bisa lewat lah nih 5,5 ini oke itu dari prediksi dan juga tadi drama-drama di NBA sekarang ini gue mau bahas ada berita baru juga dari NBA mereka semakin ketat nih untuk protokol kesehatannya pemain-pemain makin kasihan sih menurut gue ya jadi karena pemain NBA itu kalau ketemu temennya nih misalkan temennya setelah pertandingan gak boleh ngobrol mereka cuma boleh tos-tosan aja gak boleh ngobrol lalu juga sekarang 24 jam itu harus di rumah kayaknya gak boleh keluar gak boleh interaksi gak boleh dinner ataupun itu ini karena dilakukan sama NBA karena kita tahu banyak banget pemain yang terkena sekarang ini jadi itu kenapa NBA daripada mereka memberhentikan seasonnya mereka mencoba untuk lebih ketat agar pemain-pemain ini lebih disiplin tadi ada cerita juga tentang Ben Simmons gue tadi gak terlalu baca artikel gue coba baca judulnya dia katanya ketahuan bawa mobil kayaknya dari New York ke Philadelphia dan itu kenapa makanya Ben Simmons itu terkena juga protokol kesehatan gak bisa bermain kalau gak salah tapi kalau ada yang tahu lebih banyak informasinya please tulis di komen section di bawah gue belum terlalu megang social media banget nih hari ini karena hari ini bener-bener istirahat banget cuma tadi ngeliat highlights-highlights juga sih NBA-nya jadi bagi kalian yang punya berita lebih tentang NBA hari ini please tulis di komen section di bawah gue tunggu banget dari kalian semua jadi NBA seperti tadi gue bilang mereka lebih ketat lagi peraturannya ada beberapa pemain yang gak happy seperti Demi Miller bilang waduh gila gue masih cuma bisa ketemu keluarga gue lewat HP doang gitu gue belum pernah kena sains sih itu aduh gila itu nyesek banget sih pasti mereka udah capek-capek main basket latihan main basket pasti pulang pengen ketemu keluarganya kan tapi sekarang ini tidak bisa kayaknya dan juga ada tadi gue lupa satu lagi ada juga satu pemain oh George Hill George Hill juga merasa ini peraturannya terlalu ketat banget sih menurut dia mendingan kok bisa di berhentiin dulu aja daripada lanjut seperti ini bisa mengaruhi mentalnya para pemain menurut George Hill so NBA timeout geng ini itu dulu berita NBA-nya hari ini gue susah sekarang ini memberikan berita lokal karena memang belum terjadi apa-apa di basket lokal ini gue tau banyak sekali juga yang nonton timeout suka nungguin berita basket lokal cuma mohon maaf sekarang ini bener lagi slow banget untuk berita basket lokalnya so I don't have anything that I can share with you guys mohon ditunggu aja semoga sebentar lagi juga ada kejelasan juga untuk tentang IBL seasonnya kapan akan mulai walaupun sekarang paling terakhir update-nya adalah mereka akan mencoba untuk memulai awal Maret setahu gue so itu dulu untuk timeoutnya hari ini thank you so much timeout geng yang sudah mendengarkan berita-berita NBA dari gue hari ini gue tunggu semua untuk opini kalian juga so thank you so much don't forget to like don't forget to comment and forget to subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace peace